Intro Rahasia Jokowi tak salahkan Anis soal banjir Ketika Jakarta dilanda banjir besar, jagad Indonesia bergemuruh Semua menyalahkan Anis di dunia nyata Suroto sambil berenang di tengah banjir dengan sadis menyindir ucapan Anis soal lidenya Memasukkan air ke dalam tanah Seorang ibu bergaya berjuis, pura-pura menelpon Anis Si ibu dengan lantang meminta Anis back off alias turun Seorang pelajar dengan gaya sarkastis naik perahu di depan Universitas Teri Sakti Pelajar ini menikmati banjir dan berterima kasih kepada Anis Di dunia maya luapan emosi dasat bertumpah ria Semua menyalahkan Anis Ucapan melegenda Anis soal membuang air ke laut Melawan sunatullah menjadi meme-meme spektakuler Banjir kali ini memang luar biasa Dan Anis adalah sasaran buli paling top sepanjang masa Menyalahkan Anis sangat beralasan Alasannya ada tiga Pertama normalisasi kali Ciliwung yang sudah dimulai Jokowi-Aho sepanjang 33 km terhenti Anis cuek bebek soal pembebasan lahan Sehingga Menteri Basuki tak bisa membangun turak di sepanjang kali Ciliwung Alasan kedua adalah kebijakan Anis memotong anggaran pengendalian banjir Sebesar 500 miliar rupiah Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mengeruk sungai Dan memperdalam waduk-waduk malah dialihkan Anis Untuk ajang Formula E Dan membongkar pasang rotoar Alasan ketiga adalah Mbak Lelo Alias melawan pemerintah pusat Soal solusi total pengendalian banjir dengan membangun waduk raksasa Di pantai utara Jakarta Akibatnya bertahun-tahun ke depan arah pengendalian banjir di Jakarta terhambat Anis hanya menunggu pembangunan waduk di Hulu Untuk meminimalisir banjir di Jakarta Lalu mengapa Jokowi tidak menyalahkan Anis? Jokowi paham bahwa tidak ada gunanya menyalahkan Anis Sama sekali tidak fair untuk menyalahkan orang bodoh Yang dipaksa menjadi gubernur oleh kaum kadrun Jika Anis tidak berbuat apa-apa untuk menjaga banjir yang melanda Jakarta Itu karena memang Anis bodoh Dia adalah gubernur terbodoh sepanjang sejarah Jakarta Jokowi sudah paham bagaimana kemampuan Anis Anis itu sama sekali tidak mampu mengelola banjir Ia sama sekali bukan tipe pekerja Ia adalah pemimpin tipe pembual yang dungu Sedungu-dungunya Jika Jokowi memecat Anis saat menjadi menteri Itu karena Anis sudah terbukti bodoh Sekarang apakah Jokowi bisa mecat Anis? Sama sekali tidak Walaupun Jokowi presiden Namun ia tak punya hak memecat seorang Anis Walaupun Anis sebodoh apapun dan banjir setinggi monas Dengan jutaan korban tetap saja seorang Jokowi Tak berpenang memecat Anis alasannya Sesuai dengan undang-undang kepala daerah yang ada Presiden dan mendagri tak berpenang memecat Anis dari kursinya sebagai gubernur Pihak yang berpenang untuk memecat Anis adalah DPRD DKI Jakarta Itu pun kalau mereka punya nyali Celakanya anggota DPRD DKI Jakarta 11-12 dengan Anis Mengharapkan anggota DPRD DKI Jakarta mecat Anis Sama dengan impian memindahkan Gunung Krakatau ke Pulau Seribu Lalu apa yang diharapkan kepada anggota-anggota DPRD DKI Jakarta Minus anggota DPRD dari PSI itu Yang bersekongol dengan Anis itu Tak ada Anggota DPRD saat ini sudah sangat nyaman dengan Anis Anggaran yang mereka buat semau mereka Tetap disetujui oleh Anis Anis adalah pemberi kue lezat bagi anggota DPRD Meminta mereka melengsarkan Anis sama saja Merebut kue lezat mereka Hanya ada dua cara melengsarkan Anis Pertama lewat pilkada 2022 mendatang Warga Jakarta harus berdarah-darah untuk mencegah Anis terpilih kembali Menjadi gubernur untuk periode kedua Dan ini harus sabar menunggunya Cara kedua adalah Jokowi sukai presiden mengusulkan kepada DPR Senayan Agar merevisi undang-undang kepala daerah Dengan memberi wonang kepada seorang presiden memecat seorang kepala daerah Yang melawan kebijakan pusat Jika Jokowi punya wonang Maka ia akan segera memecat Anis Jelas opsi memecat Anis masih tertutup saat ini Kecuali jika Anis tertangkap korupsi Melawan hukum atau melakukan hal-hal Yang melawan ideologi negara Pancasila Barulah Anis bisa dipecat Pun menyalahkan Anis tidak ada gunanya Untuk apa menyalahkan orang bodoh? Orang yang tak mampu bekerja Orang yang cuek soal Jakarta yang kentenggelam pada tahun 2040 Bagaimana bisa menyalahkan gubernur bodoh yang tidak paham soal Betonisasi seluruh sungai di DKI Jakarta Dari hilir sampai ke ulu? Sama sekali tidak beralasan menyalahkan orang bodoh yang tidak paham Pembangunan waduk super raksasa Yang mengandalkan pompa super raksasa mempah banjir ke laut Tidak fair menyalahkan gubernur terbodoh yang tidak paham Jakarta Yang serupa dengan kota-kota di Belanda Yang berada di bawah laut Jokowi tak salahkan Anis Karena memang orang ini orang bodoh Gubernur terbodoh sepanjang sejarah Itulah rahasia Jokowi yang sudah dipisikkan Anis kepadanya Jangan salahkan gue kalau gue tak bisa mengatasi banjir Sampai kiamat gue gak mampu dan gak bisa bro Ngeri kura-kura Salam Siwat Asarolahagu Ditulis oleh Asarolahagu Dilansir dari siwat.com Asarolahagu Terima kasih.